Sudah 4 tahun, Nina Mpoalpa mewarnai panggung hiburan Indonesia, usai viral melalui video curhatannya pada tahun 2018 lalu. Setelah viral, Mpoalpa diberikan kepercayaan memandu program sketsa komedi bersama dengan Denny Cagur, Parto Patrio, Rina Nose, dan lain-lain. Selama menjadi selebriti, Nina Mpoalpa melalui banyak suka dan duga yang bahkan sempat membuatnya ingin berhenti dari dunia hiburan. Sisi senangnya menurutnya adalah bisa kenal banyak artis besar, belajar, dan dirangkul oleh mereka. Namun meski begitu, ia sempat merasa minder lantaran Mpoalpa sempat tidak digubris oleh rekan artis papan atas ketika hendak menyapa. Karena merasa tidak dianggap, itulah beberapa. Dalam beberapa waktu, wanita berusia 35 tahun ini mengakui nyaris berhenti menjalani profesinya sebagai selebriti. Mpoalpa pun sempat mencurahkan isi hatinya kepada sang suami karena tidak terima diperlakukan seperti itu. Namun kemudian menyadari bahwa mungkin dirinya belum terbiasa. Keinginannya berhenti menjadi selebriti pun pelan-pelan ia hilangkan karena Nina Carolina mau fokus membesarkan karirnya. Setelah bertahan selama 4 tahun ini, Nina Mpoalpa bersyukur akhirnya bisa dikenal publik sebagai komedian. Padahal ia mulanya berkarir sebagai biduan dangdut. Duka lainnya yang tengah ia rasakan saat ini adalah ditipu oleh sahabatnya sendiri. Diketahui sebelumnya ia mengaku bahwa telah ditipu sahabatnya sendiri hingga rugi 1,3 miliar rupiah. Wanita yang akrab di Sapa Mpoalpa ini juga mengaku musibah yang dialaminya nyaris membuat rumah tangganya hancur. Kronologi berawal saat dirinya menabung di sahabatnya sendiri yang tidak ingin ia sebut namanya sejak tahun 2018 untuk merenovasi rumah. Pada September 2020, Mpoalpa tidak lagi menabung kepada sahabatnya tersebut karena tidak lagi memiliki uang lebih. Namun beberapa waktu kemudian, sang sahabat justru tidak bisa dihubungi dan kontaknya diduga di blok. Mpoalpa dan kuasa hukumnya pun telah melayangkan somasi kepada terduga pelaku untuk lebih dulu memperlihatkan iktikat baiknya. Terima kasih telah menonton! Kita nikmatin aja, ya dukanya ditipu selama 3 tahun itu kan dukanya ditipu, terus senangnya kenal artis-artis ternama, artis-artis besar, kita belajar, kita dilangkul, kita diajarin sama senior-senior, kayak gini, kayak gitu. Oke, gini dunia, kan sempet nangis gue sama dulu. Kenapa tuh? Di buli? Hah? Di buli? Bukan di buli. Dunia artis kan dulu begitu ya, kalau ketemu kita mah kagak paham. Weloh, ketemu Raffi Awud. Gue pelang-pelang nangis kalau melaki gue. Kamu masih baper gitu ya? Baper kan kita kagak paham. Dulu mah begitu, cara ngomongnya dia gitu. Kalau artis-artis kalau ketemu begitu ya, begitu. Cuman gue kagak paham. Gue nangis. Gue minta berhenti sama hidung, gue berhenti aja jadi artis, gue bilang cancel-cancelin acara yang ada. Kenapa emang, po? Ya karena belum bisa menerima gitu. Menerimanya gimana tuh? Kan kalau kita mah orang Betawi mah congah ya, kebangatan congah. Wah, gini. Wah, jadi kagak dihubis gitu, ngerti gak sih? Oh, gak dihubis. Ditegur gak ditangkep, intinya begitu, baper gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.